Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel calon dosen dan pada malam hari ini kita akan membahas dan menganalisa bagaimana mekanisme sebuah sistem sebuah aplikasi sampai bisa menghasilkan sebuah pendapatan ataupun penghasilan nah aplikasi tersebut adalah aplikasi sistem transfer uang ke semua bank kapanpun dan dimanapun tanpa dipenuhi biaya sebelum kita menganalisa jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe oke langsung saja kita analisa aplikasi tersebut bagaimana aplikasi tersebut bisa sampai menghasilkan sebuah penghasilan atau bisa menghasilkan uang nah nama aplikasi tersebut adalah aplikasi flip nah buat teman-teman yang tidak tahu aplikasi flip itu aplikasi apa nah aplikasi flip itu aplikasi untuk transfer uang ke bank manapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa dipungut biaya nah oke ini misalnya saya transfer dari rekening BCA kita transfer ke rekening BRI nah kalau misalnya kita transfer ke rekening yang berbeda itu otomatis akan dikenakan biaya transaksi sekitar 6500 nah dengan menggunakan aplikasi flip kita tidak akan dikenakan biaya contohnya misalkan saya transfer 1 juta nah dengan aplikasi flip seperti ini kita akan di transfer ke flip jadi mekanismenya ini kita akan transfer 1 juta ke flip dan flip akan transfer ke BRI nah cuman di sini kita tidak diminta transfer 1 juta kita melainkan transfer 1 juta plus 2.500 nah jadi yang akan kita transfer adalah 1 juta plus 2.500 atau 1 juta 2.500 nah yang 2.500 nya ini akan masuk ke saldo flip nah di sini nah ini adalah saldo flip saldo kita-kita juga cuman saldo yang ada di saldo flip ini tidak bisa dicairkan ke rekening kita melainkan saldo flip yang ada di akun kita itu untuk digunakan untuk membeli paket data ataupun pursa ataupun misalnya mau membeli atau membayar rekening listrik yang terbayar ataupun yang non terbayar nah seperti itu jadi kalau misalnya ini sudah terkumpul misalkan taruhlah Rp12.000 nah ini sudah bisa digunakan untuk membeli pulsa semilai Rp10.000 nah tentunya harga pulsa tersebut kalau harga abgen itu sekitar misalnya Rp8.000 nah otomatis ada tuh dari Rp12.000 ke Rp8.000 kan ada keuntungan Rp4.000 misalnya nah keuntungan Rp4.000 nah yang Rp4.000 inilah yang akan diambil oleh mereka inilah keuntungan mereka itu dari pursa tersebut jadi kalau bayangkan kalau misalkan ada 1 juta orang yang menonor aplikasi ini dari Rp4.000 dikali 1 juta udah berapa penghasilannya kan jadi aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang memang membantu kita ya jadi ini ada suatu bisnis yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution jadi aplikasi tersebut memang bukan aplikasi yang tidak menguntungkan buat mereka tapi sama-sama menguntungkan juga buat kita dan buat mereka seperti itu jadi hasil analisa kali ini bagaimana sebuah aplikasi bisa menghadirkan uang dari sini kita bisa menganalisa jadi uang yang kita transport tadi 1 juta itu ternyata yang kita transport itu ada lebihnya misalkan Rp2.500 nah ini yang Rp2.500 ini akan menjadi saldo free kita cuman saldo yang Rp2.500 ini tidak bisa dicahayakan ke rekening kita bisa melancang untuk digunakan membeli akun yang ada di dalamnya misalkan Rp2.500 dan lain sebagainya nah mungkin pembahasan pada malam hari ini cukup sekian dari saya kalau misalkan kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati